Pemirsa seorang bocah perempuan berusia 12 tahun ditusuk oleh orang tak dikenal usai pulang mengaji di kawasan Kebonkopi, Kota Cimahi, Rabu Malam. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD tersebut sempat ditolong warga ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Duka kesedihan menyelimuti keluarga Agung dan Nita pasca kehilangan putri tercintanya Syakila yang tewas ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan Kebonkopi, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang mengaji seperti yang sempat terekam CCTV. Tiba-tiba diduga pelaku seorang pria yang mengendari motor berkaos putih dan bertopi setelah melakukan pembuntutan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. dan tak terjangkau CCTV. Usai melakukan penusukan, pelaku terlihat tergesa-gesa langsung melarikan diri mengenakan motor. Korban yang masih berusia 12 tahun ini ditusuk oleh pelaku di bagian perut. Korban pun sempat berjalan untuk meminta pertolongan warga. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini pun akhirnya meninggal dunia di rumah sakit karena kehabisan darah. Dari keterangan saksi, barang-barang korban berupa Al-Quran dan yang lainnya tidak ada yang hilang. Korban ditusuk usai pulang mengaji pada Rabu malam. Masihkannya seperti itu. Dari sumber-sumber yang memang dari semalam kita dengan polisi, posek, dengan kores melakukan polis CKP di sini. Sementara kasat reskrim Polis Cimahi, AKP Rizka Fadila mengatakan saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Pada kamis pagi, keluarga bersama kerabat dan tetangga menyelatkan jenazah putri cantik tersebut. Korban pun dibawa menggunakan mobil ambulan untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Cianjur.